Saya Tidak Ingat Ningki tersenyum dan membalas pedang misterius orang tua dengan kata-kata yang sama seperti yang dia gunakan untuk menjawab Wen Seng dan saudara perempuannya. Kamu tidak ingat, saya dengar Anda memiliki hubungan yang baik dengan saudara Wen. Apakah Anda sudah lama berada di keluarga Wen? Kata pedang misterius Pak Tua sambil tersenyum. Leluhur, aku tidak tahu dari siapa kamu mendengar ini, tapi orang itu pasti berbohong padamu. Mengapa kita tidak pergi dan memukulinya hingga menjadi daging cincang dulu? Ningki tertawa. Hahaha nak, apakah kamu mempermainkanku? Katakan padaku, bagaimana hubunganmu dengan saudara-saudara Wen saat itu? Pedang misterius Pak Tua terkekeh. Ningki hanya mengatakan bahwa dia terluka parah, dan ketika dia bangun, dia berada di arena gladiator aliansi 9 Sekte Pengadilan Surga Wikuno, di mana dia bertemu Wen Seng dan Wen King. Orang Tua Pedang Misterius itu menganggupkan kepalanya, Awalnya, aku curiga kamu bersama orang yang menghancurkan bocah Wen, dan ingin menimbulkan masalah di Sekte Suanjianku. Namun, apa yang kamu katakan sekarang sebenarnya mampu menandingi kata-kata kedua saudara kandung dari keluarga Wen? Mata Ningki bergerak. Pak Tua Pedang Misterius telah menanyakan begitu banyak pertanyaan karena dia curiga latar belakangnya tidak cukup murni. Klan Wen tiba-tiba dimusnahkan, dan leluhur klan Wen adalah dewa emas yang keluar dari Sekte Suanjian. Setelah itu, dia datang ke Sekte Suanjian bersama saudara Wen, dan penampilannya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Orang tua itu curiga. Wen bersaudara berkata bahwa kamu terluka parah dan kehilangan ingatanmu. Oh, saya dapat melihat bahwa metode kultivasi kamu sepertinya tidak dapat ditemukan oleh seorang kultivator pengembara. Gurumu mungkin sangat kuat, jadi saya tidak akan melakukannya. Bertarunglah dengan tuanmu untuk mendapatkan murid, tetapi apakah kamu yakin tidak ingin mencapai puncak utamaku untuk menjadi murid sejati? Ini kedengarannya jauh lebih baik daripada murid penyapu. Kata Pedang Misterius Pak Tua sambil tersenyum. Murid ini masih merasa lebih nyaman tinggal di puncak bulan hilang. Ningki tersenyum. Nak, apakah kamu masih marah tentang hal itu? Bukankah aku sudah membiarkanmu melampiaskan amarahmu di kompetisi besar sekte ini? Kata Pedang Misterius Pak Tua sambil tersenyum tipis. Jejak keheranan muncul di mata Ningki. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari mengapa dia begitu beruntung bisa bertemu dengan murid-murid puncak matahari emas dan puncak dajiang berulang kali. Jiangkun bahkan mengatakan bahwa seseorang sedang mempermainkannya. Bahkan Ningki terkejut siapa yang bisa menipu di bawah hidung penatua Pedang Misterius. Jadi itu adalah tetua Pedang Misterius. Manusia sendiri. Namun, dari kelihatannya, Pedang Misterius orang tua masih menjunjung tinggi Yerulong. Bagaimanapun, dia telah melukai paling sedikit murid Elik Sirpik. Bagaimana menurutmu? Datang ke puncak utama saya. Pedang Misterius orang tua tersenyum. Jika orang luar melihat pemandangan ini, hati mereka pasti akan sangat terkejut karena belum pernah ada Dewa Emas yang akan memperlakukan keberadaan pada tahap kesempurnaan alam abadi duniawi dengan begitu sabar. Bahkan jika kekuatan tempur manusia abadi tahap kesempurnaan ini sedikit menakutkan dan mampu menekan Dewa Duniawi tahap kesempurnaan, tapi terus kenapa? Hanya langit abadi. Itu sudah cukup untuk menekan mereka. Ada pepatah di dunia abadi, orang jenius yang tidak hidup sampai akhir lebih rendah daripada manusia. Manusia memiliki kesempatan untuk memperoleh peluang besar dan naik ke surga dalam satu langkah. Tapi para jenius yang sudah mati tidak punya apa-apa. Itu hanyalah segumpal udara. Ningki berpikir sejenak dan berkata, dapatkah murid sejati mempelajari ilmu pedang tanpa gairah? Dari mana kamu mendengar tentang seni pedang penghancur cinta? Mata patua pedang misterius bersinar dengan sedikit kecurigaan. Menurut kakak senior, Ningki berkata dengan ringan. Patua pedang misterius memandangnya beberapa kali dan kemudian melambaikan tangannya. Jangan berpikir tentang ilmu pedang tanpa gairah. Bukankah kamu mendapatkan pedang hitam itu? Formasi pedang pembunuh abadi di dalamnya sedikit menarik. Kamu bisa mempraktikkannya, dan itu mungkin tidak kalah dengan ilmu pedang tanpa gairah. Jadi dia juga tahu tentang formasi pedang pembunuh abadi di dalam pedang hitam. Tapi keberadaan seperti Dewa Emas seharusnya sudah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun dia sepertinya belum pernah mendengar tentang asal-usul formasi pedang pembunuh abadi. Atau apakah saya salah, dan bintang leluhur ini bukanlah tempat kelahiran semua makhluk abadi, dan klan abadi kuno muncul lebih awal. Ningki masih tenggelam dalam pikirannya ketika pedang misterius patua sepertinya telah kehilangan kesabarannya. Dengan lambayan lembut tangannya, Ningki merasakan pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah, dan kemudian dia mendapati dirinya berdiri di puncak bulan hilang. Ying Zheng Xuan dan yang lainnya menatap Ningki, tercengang, seolah terkejut dengan penampilan Ningki. Artinya golden immortal, ya. Mata Ningki bergerak sedikit. Saat itu juga, dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Jika patua pedang misterius ingin membunuhnya, dia mungkin hanya perlu mengangkat satu jari. Saudara muda Ning, lihat puncak bulan hilang kita. Ying Zheng Xuan berjalan ke sisi Ningki, tampak bersemangat. Bukan hanya dia, tapi semua murid mising munpik memerah karena kegembiraan. Ningki mendongak dan melihat bahwa rohki dari puncak bulan hilang telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Pepohonan tua yang layu kini tumbuh kembali, dan udara dipenuhi lapisan awan tipis. Awan ini dibentuk oleh kondensasi ki abadi, dan tampak seperti alam abadi. Dibandingkan sebelumnya, ada perbedaan besar. Perubahan-perubahan ini, terlepas dari sebagian kecil karena terus meningkatnya puncak bulan hilang, seharusnya menjadi urat nadi hidup yang baru saja dibawa kembali oleh Ying Zheng Xuan. Kehendak ilahi Ningki tenggelam ke dalam puncak bulan hilang, dan di kedalaman, dia melihat ular kuning kecil. Tampaknya sangat bahagia, berenang jauh di bawah tanah. Saat ia berenang di kedalaman, setiap inci yang dilewatinya menghasilkan ki abadi dalam jumlah besar. Masih banyak lagi spirit ki. Kakak senior, usahamu selama ini tidak sia-sia. Ningki tersenyum. Wajah Ying Zheng Xuan menjadi sedikit merah. Faktanya, dia tahu bahwa kerja keras selama bertahun-tahun ini sia-sia. Munculnya puncak bulan hilang dimulai sejak Ningki tiba di puncak bulan hilang, dan Ningki ada hubungannya dengan itu. Pembuluh darah roh yang hidup kali ini juga karena dia. Adik Ning, terima kasih. Ying Zheng Xuan memandang Ningki dengan tulus dan berkata, Terima kasih, kakak senior Ning, Fan Zheng dan yang lainnya saling memandang, lalu menangkupkan tangan mereka ke arah Ningki. Suara mereka mengguncang langit, dan bahkan murid sekte swanjian yang melewati puncak tanpa bulan dapat mendengarnya. Mereka berdiri di kejauhan dan memandang puncak tanpa bulan dengan rasa iri. Sekarang, mereka dipandang rendah, dan bahkan dilupakan. Mereka tidak ingin melangkah ke puncak bulan hilang. Spirit ki di sekte swanjian sudah dianggap di atas rata-rata. Hem, mengapa pemimpin puncak yang lama tidak muncul? Mata Ningki menunjukkan sedikit keraguan. Kali ini, Penatua Ying juga tidak datang ke kompetisi sekte. Spirit ki dari puncak bulan hilang telah melonjak, dan Penatua Ying juga tidak muncul. Mungkinkah Penatua Ying tidak ada dalam sekte tersebut? Kakek? Dia, Mata Ying Zheng Xuan berkilat ragu-ragu, lalu dia mengertakkan gigi dan mengirimkan transmisi suara ke Ningki. Sebenarnya, bertahun-tahun yang lalu, umur kakek sudah habis. Dia mengandalkan semua jenis pil umur panjang untuk hidup sampai sekarang. Sekarang, langkah apapun yang diambilnya setara dengan menghabiskan umur yang dicuri dari surga. Kakek telah menghabiskan sebagian besar umurnya dalam beberapa waktu terakhir. Sekarang, kakek telah meminum pil tersebut dan mengasingkan diri. Tuan puncak yang lama sedang menunggu. Ningki terkejut. Aku sedang menunggu ayahku. Kakek ingin bertemu ayahku lagi sebelum dia meninggal. Tapi sekarang Spirit ki dari puncak bulan hilang telah meningkat pesat. Itu juga baik untuk umur kakek. Saya yakin dia akan bisa hidup sampai ayah saya kembali. Kata Ying Zheng Xuan dengan ekspresi penuh tekat. Berhenti sejenak, dia berkata, Saudara muda Ning, apakah kamu tahu tentang alam rahasia abadi kuno? Baru-baru ini, ada beberapa pergerakan di sana. Pil kuno dan peralatan abadi yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana. Banyak murid langsung sekte kami telah bergegas menuju alam rahasia abadi kuno. Sekarang kompetisi sekte telah berakhir, jika Junior Brother Ning tidak punya pekerjaan lain, mengapa tidak melakukan perjalanan bersama saya? 2332 Tanah Rahasia Abadi Kuno Ningki pernah mendengarnya terakhir kali. Seseorang telah mengundangnya ke sana, tetapi Ningki mengabaikannya. Pil kuno, harta abadi kuno, kakak senior, apakah mereka ada hubungannya dengan klan abadi kuno yang legendaris? Ningki tersenyum. Itu benar. Meskipun klan abadi kuno mengkhianati dunia abadi dan bersekutu dengan iblis, mereka akhirnya ditindas oleh beberapa klan misterius di dunia abadi. Namun, keterampilan alkimia dan menempa mereka unik, dan rumor mengatakan bahwa yang paling awal kumpulan harta karun primordial muncul bersama klan abadi kuno, kecemburuan melintas di mata Ying Zheng Xuan. Harta karun primordial, saudara mudaning, kamu harus mengetahuinya. Saat ini, satu-satunya harta karun primordial di dunia abadi, cermin langit jernih, berada di tangan Kaisar Abadi Langya. Cermin ini dapat memeriksa pergerakan Kaisar Abadi Langya, segudang alam kapan saja dan memiliki kekuatan lain. Hanya saja kita tidak mengetahuinya. Rumor mengatakan bahwa medali dewa abadi di tangan Kaisar Abadi Langya dibuat setelah mengamati Clear Sky Mirror. Ia dapat memeriksa daftar Dao Surgawi kapan saja. Kekuatannya tak terduga, dan itu adalah harta Dao tertinggi. Token Tuan Abadi, Ningki memegang satu di tangannya, dan sebelumnya dalam sistem, token Tuan Abadi ini disebut Lempeng Giyok Keberuntungan. Ningki merasa bahwa sistemnya tidak boleh salah dalam hal ini. Mungkin, token Dewa Abadi di tangannya memang memiliki sesuatu yang istimewa, dan berbeda dari token Dewa Abadi yang disempurnakan oleh Kaisar Abadi Langya. Sama. Adapun secara spesifik, Ningki harus menunggu sampai budidayanya mencapai tingkat tertentu. Saat ini, Ningki hanya bisa menggunakan medali itu untuk memeriksa daftar Dao Surgawi. Dia bahkan tidak bisa menggunakan makhluk abadi yang tinggal di medali itu. Jika tidak, Ningki yakin dia bisa melindungi dirinya sendiri di dunia abadi hanya dengan medali ini. Saudara muda Ning, ku dengar klan abadi kuno memiliki umur yang sangat panjang. Mungkin mereka pandai membuat pil umur panjang. Kali ini, seseorang menemukan pil abadi dengan peringkat yang tidak diketahui di tanah rahasia abadi kuno. Setelah meminumnya, eksistensi di akhir masa hidupnya sebenarnya kembali ke masa mudanya, menambah masa hidupnya beberapa era. Mereka menyebutnya pil peremajaan remaja. Jika kita bisa mendapatkannya, kakek tidak perlu mengkhawatirkan umurnya yang panjang. Ying Zheng Xuan melihat Ningki tenggelam dalam pikirannya dan berpikir bahwa dia tidak ingin pergi ke tanah rahasia abadi kuno. Ini adalah perasaan yang dia berikan padanya sebelumnya. Dia tidak terlalu suka keluar rumah, menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan di puncak bulan hilang. Pil peremajaan Ningki mengamati dengan pikiran sucinya dan melihat pilihan pil peremajaan di mal pembunuh naga. Tidak hanya resep pilnya, bahkan materi spiritualnya pun bisa dibeli dengan kristal pembunuh naga. Resep pilnya berharga 10 juta, dan satu set bahan spiritual berharga 100 ribu kristal pembunuh naga. Hmm, sepertinya aku harus mendapatkan lebih banyak lagi kristal pembunuh naga. Kaka senior, apakah kamu memahami racun iblis kuno yang digunakan Yuanlong? Kata Ningki. Racun setan kuno, Ying Zheng Xuan berhenti sejenak, lalu mengangguk. Racun setan kuno berasal dari alam mistik abadi kuno. Saya mendengar bahwa banyak penggarap iblis mati di alam mistik abadi kuno. Setelah mayat mereka meleleh, racun setan kuno tertinggal. Seseorang mengujinya pada makhluk abadi dan manusia, tetapi abadi mati. Lebih cepat dari manusia, ini adalah salah satu racun yang secara khusus ditujukan pada makhluk abadi. Kadang-kadang Anda bisa membelinya di beberapa pasar, tapi harganya cukup tinggi. Ningki menghela nafas lega. Sepertinya masih ada peluang untuk menemukan demoniki di bintang leluhur. Kaka senior, kapan kita akan berangkat? Ningki tertawa. Ying Zheng Xuan tertegun sejenak. Kemudian, matanya berbinar gembira. Ayo pergi sekarang. Titik. Saat Ningki dan Ying Zheng Xuan meninggalkan Sekte Suanjian, berita sudah menyebar kemana-mana. Puncak utama. Heze menatap dingin murid Sekte Dalam di depannya. Kamu melihat mereka meninggalkan Sekte Suanjian dengan matamu sendiri. Apakah mereka mengatakan kemana mereka akan pergi? Saudara senior Heze, segera setelah mereka pergi, saya pergi ke puncak bulan hilang dan berteman dengan seorang saudara junior dari sebelumnya. Saya mendengar dari dia bahwa Ying Zheng Xuan mengundang Ning Bei Xuan ke alam mistik abadi kuno. Alam mistik abadi kuno. He he, ada beberapa perubahan di alam mistik abadi kuno baru-baru ini. Banyak orang telah memperoleh harta karun di dalamnya, termasuk beberapa kakak laki-laki. Saya bertanya-tanya bagaimana mereka memperolehnya. Heze merenung sejenak dengan senyuman yang bukan senyuman. Ketika murid Sekte Dalam melihat ini, dia menangkupkan tangannya dan pergi. Tidak lama kemudian, Heze meninggalkan puncak utama dan terbang menuju puncak sungai besar. Di salah satu pegunungan dekat pusat puncak sungai besar, terdapat sebuah halaman. Disinilah letak gua Yuan Long. Karena Yuan Long terluka parah dalam kompetisi Sekte, suasana di pegunungan menjadi sedikit aneh. Setiap orang harus berhati-hati saat berjalan, takut kalau mereka akan memancing ketidaksenangan Yuan Long. Sesosok diam-diam mendarat di depan aula paling mewah di halaman. Pada saat yang sama, sesosok tubuh terbang keluar dari aula dan mendarat dengan keras di tanah. Raungan marah Yuan Long terdengar dari dalam. Enyahlah. Kalian semua, enyahlah. Segera setelah itu, sekelompok besar gadis pelayan dengan basis budidaya rendah berlari keluar aula dengan panik. Mereka tidak menyadari kehadiran sosok tersebut. Adik Yuan, kenapa kamu begitu marah? Heze tertawa ringan. Aula itu langsung menjadi sunyi. Tidak lama kemudian, Yuan Long keluar dari aula. Wajahnya pucat saat dia melihat ke arah Heze. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Kaka senior Heze. Ada sedikit keraguan di matanya. Dia tidak mengerti mengapa Heze datang ke sini. Dia tampaknya tidak memiliki banyak hubungan dengan Heze, dan dia bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun sebelumnya. Saudara muda Yuan, ini bukan tempat untuk berbicara. Apakah kamu tidak akan mengundang saya untuk duduk? Heze tersenyum. Jika itu terjadi di lain waktu, Yuan Long pasti akan sangat senang. Bagaimanapun, merupakan suatu kehormatan besar memiliki murid langsung yang datang secara langsung. Tapi sekarang budidayanya telah jatuh ke alam abadi bumi awal, dia sangat tertekan. Setelah ragu sejenak, Yuan Long menyingkir dan memberi isyarat mengundang. Heze sepertinya tidak keberatan. Setelah memasuki aula dan mengambil tempat duduk, Yuan Long bertanya ragu-ragu, Kakak senior Heze, apakah kamu memerlukan bantuanku? Memang benar, tapi itu tidak terlalu membantu. Membantuku juga membantu dirimu sendiri. Heze tersenyum tipis. Membantu diriku sendiri. Yuan Long tercengang. Ning Beixuan dan Ying Zheng Xuan pergi ke alam rahasia abadi kuno. Heze tersenyum tipis. Mata Yuan Long berkilat kebencian saat mendengar nama Ning Beixuan. Setelah hening beberapa saat, dia melihat ke arah Heze dan berkata, Apa maksudmu, kakak senior Heze? Saya tidak mengerti. Tolong jelaskan. Saudara muda Yuan, karena kamu tidak mengerti, lupakan saja. Heze menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan pergi. Yuan Long tidak bergerak. Dia hanya melihat punggung Heze. Setelah dia pergi, Yuan Long menghancurkan kursi di bawah pantatnya hingga berkeping-keping. Kamu ingin memanfaatkanku? Mata Yuan Long menunjukkan sedikit kebencian. Setelah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, dia akhirnya tenang. Alasan mengapa Heze datang kepadanya hari ini bukan hanya karena permusuhan antara dia dan Ning Ki, tetapi juga karena latar belakangnya sebelum dia memasuki sekte Suanjian. Ning Beixuan, Yuan Long bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia membentuk segel pedang dengan tangannya. Segera setelah itu, pedang kecil yang terbentuk dari energi roh abadi muncul di depannya. Ada pola khusus pada pedang kecil itu. Itu adalah metode komunikasi yang umum di dunia surgawi. Bahkan jika eksistensi dengan tingkat kultifasi lebih tinggi darinya mencegatnya di tengah jalan, itu tetap tidak berguna. Tidak ada cara untuk mendapatkan informasi lengkap darinya. 2.333 Ying Suh. Ada puluhan miliar manusia di sini, hidup berdampingan dengan makhluk abadi dan pembudidaya, tetapi rasio makhluk abadi tidak terlalu tinggi. Tidak ada satu sekte pun di seluruh wilayah, dan semua penggarap nakal berkumpul di banyak pasar kecil untuk berkomunikasi satu sama lain. Namun, baik itu manusia fana, abadi, atau kultifator. Mereka semua berada di bawah kendali keluarga nomor satu di wilayah tersebut, keluarga Yuan. Keluarga Yuan menjadi terkenal di era terakhir. Meskipun tidak banyak ahli dalam keluarga, banyak keturunan mereka yang bergabung dengan berbagai sekte besar. Mereka adalah murid sekte luar atau murid sekte dalam yang terkenal. Oleh karena itu, bahkan jika beberapa makhluk abadi lewat, mereka akan mengunjungi keluarga Yuan untuk mengobrol. Ada desas-desus bahwa patriar keluarga Yuan mengandalkan penjarahan makhluk abadi dari seluruh dunia untuk membangun keluarganya. Basis budidayanya sendiri sangat biasa, dan untuk dapat berkultifasi ke tingkat kesempurnaan agung abadi langit, jumlah makhluk abadi yang mati di tangannya tidak terhitung banyaknya. Namun, memang ada banyak kekuatan kecil atau makhluk abadi yang menyinggung keluarga Yuan, yang tiba-tiba menghilang setelah jangka waktu tertentu. Segala macam ujung tombak dan jejak mengarah ke keluarga Yuan, tetapi karena latar belakang khusus keluarga Yuan dan rendahnya basis budidaya makhluk abadi yang mati, bahkan tidak ada satu pun dewa langit. Namun, tidak ada seorang pun yang memilih untuk menyinggung keluarga Yuan demi mereka, sehingga masalah ini dibiarkan tidak terselesaikan. Hari ini adalah hari kompetisi internal keluarga Yuan. Setelah kompetisi berakhir, Patriar keluarga Yuan dan para tetua dari berbagai rumah berkumpul di aula diskusi untuk membahas pengaturan dan sepuluh murid keluarga Yuan yang telah memenangkan kompetisi. Patriark, putraku Yuan Long adalah murid sekte dalam dari puncak dajiang sekte suanjian, dan sangat dihormati oleh pemimpin puncak puncak dajiang, Jiangkun. Saya pikir kita harus mengatur agar sepuluh dari mereka memasuki sekte suanjian, agar semua orang bisa saling menjaga. Yuan Lai, tetua dari rumah ketiga, berkata sambil tersenyum. Posisi Yuan Lai di keluarga Yuan awalnya lebih lemah dari rumah pertama dan kedua, namun karena hubungan Yuan Long dan basis budidayanya sendiri, dia dianggap sebagai salah satu yang terbaik di keluarga Yuan. Dia adalah seorang skei imortal awal, jadi otoritas sebenarnya lebih tinggi daripada para tetua dari rumah pertama dan kedua. Begitu dia berbicara, rumah pertama dan kedua menjadi sunyi. Orang-orang lainnya juga perlahan-lahan menutup mulut mereka. Hanya satu orang yang berkata dengan ragu-ragu, posisi Yuan Long di sekte suanjian tinggi, tapi dia masih belum menjadi murid sejati. Jika kita mengatur agar sepuluh dari mereka berada di sekte suanjian, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan yang terbaik. Peduli. Kau tahu, Yuan Long hanya bisa mendapatkan lebih dari sepuluh pil roh bumi dalam setahun. Kata-kata Little Nine masuk akal. Patriar keluarga Yuan menganggup pelan. Mengapa lima orang tidak pergi ke sekte suanjian, dan lima sisanya pergi ke sekte angin dan awan? Kakak ke-14 memiliki posisi tinggi di sekte angin dan awan, jadi seharusnya tidak masalah jika dia mengurusnya. Kata tetua agung dari cabang pertama. Semua orang berdiskusi sebentar lagi. Patriar keluarga Yuan melihat ke sepuluh keajaiban keluarga Yuan dan berkata dengan jelas, sekte mana yang ingin Anda ikuti? Di Tai Suilen, hanya leluhur tua keluarga Yuan yang memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini. Adapun kultifator independen lainnya, mereka tidak memiliki hak untuk memilih sekte mereka. Leluhur, saya ingin pergi ke sekte suanjian. Ayo pergi ke sekte angin dan awan. Segera, sepuluh dari mereka telah memutuskan sekte mana yang ingin mereka ikuti. Saat semua orang hendak memutuskan masalah ini, pedang terbang yang terkondensasi dari Immortal Ki tiba-tiba menembus atap dan mendarat di depan kepala keluarga-keluarga Yuan. Ketika seluruh keluarga Yuan melihat ini, ekspresi mereka berubah. Itu adalah pedang pembawa pesan Yuan Long. Yuan Lai adalah orang pertama yang menyadari bahwa pedang terbang pembawa pesan ini berasal dari putranya. Apakah sesuatu terjadi pada sekte suanjian? Mata semua orang menunjukkan sedikit keseriusan. Patriar keluarga Yuan mengetuk dengan ringan, dan pedang terbang pembawa pesan itu segera menyebar dengan keras. Kemudian, serpihan ki-spiritual mengembun lagi, berubah menjadi proyeksi ki-spiritual yang tampak persis seperti Yuan Long. Yuan Long, tanpa ekspresi menjelaskan apa yang terjadi. Semua orang, termasuk patriar keluarga Yuan dan para tetua dari berbagai cabang, secara bertahap mengalami keterkejutan. Yuan Long terluka parah, dan budidayanya turun karena murid baru. Dari lingkaran penuh keabadian bumi ke tahap awal keabadian bumi, berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk kembali ke puncaknya. Dia tahu bahwa Yuan Long adalah anak ajaib dari keluarga Yuan kita, tapi dia masih berani melakukan ini. Kita harus membalaskan dendamnya. Bahkan para keajaiban yang hanya berada di tahap keabadian manusia memiliki pandangan kebencian yang sama di mata mereka. Mereka mengepalkan tangan mereka rat-rat, berharap bisa membalaskan dendam Yuan Long secara pribadi. Leluhur. Suara Yuan Lai sangat dingin. Pihak lain telah pergi ke alam rahasia abadi kuno. Ini adalah kesempatan bagus untuk membalas dendam. Saya pribadi akan melakukan perjalanan ke sana dan mengambil kepalanya untuk membalaskan dendam Yuan Long. Yuan Long awalnya adalah salah satu eksistensi paling menjanjikan di keluarganya untuk menjadi surga abadi. Tapi sekarang, budidayanya telah jatuh ke tahap awal tahap keabadian bumi. Pihak lain adalah murid Sekte Suanjian. Kamu bisa membalas dendam sendiri, tapi setelah itu, tetua pedang misterius akan marah dan datang mengetuk pintumu. Bisakah kamu menghentikannya? Kata Patriar keluarga Yuan Acuh tak acuh. Leluhur, tidak bisakah kita membalas dendam untuk ini? Karena Yuan Long telah mengirim pesan kembali, dia berharap kita dapat mengambil kesempatan ini untuk membalaskan dendamnya. Yuan Lai berkata dengan marah. Para tetua dari berbagai rumah semuanya memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Mereka saling memandang dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Bahkan ada beberapa yang menyombongkan diri, tetapi mereka menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga tidak ada yang tahu. Keluarga Yuan kami telah beroperasi di jalur Tai Sui selama bertahun-tahun. Jika kami harus melakukan semuanya sendiri, sebaiknya kami berpisah hari ini. Suara kepala keluarga Yuan suram. Leluhur, apa maksudmu? Yuan Lai sudah mengerti di dalam hatinya, tapi dia baru memastikannya lagi. Pergilah, lakukan dengan bersih, seperti dulu. Jangan biarkan siapapun menangkapmu. Kata Patriar keluarga Yuan acuh tak acuh. Iya, leluhur. Yuan Lai menganggup, matanya dipenuhi niat membunuh saat dia berbalik dan meninggalkan ruang pertemuan. Sisanya, jangan ikut campur. Patriar keluarga Yuan melihat ke rumah-rumah lain, kata-katanya membawa sedikit peringatan. Kami mengerti. Alam rahasia abadi kuno berada di Ying Zhu, dan tidak terlalu jauh dari Sekte Suanjian. Ying Zheng Xuan menghabiskan setengah bulan untuk tiba di pintu masuk alam rahasia abadi kuno. Kakak senior, ruangan ini sepertinya tidak terlalu stabil. Mata Ningki bergerak sedikit. Ruang di sekitar alam rahasia abadi kuno beriak dari waktu ke waktu. Ini cukup membuktikan bahwa ruang di dalamnya sangat tidak stabil dan bisa runtuh kapan saja. Pada saat itu, kekuatannya akan cukup untuk menghancurkan segala sesuatu di angkasa. Setidaknya, Ningki percaya bahwa tidak ada keberadaan di tahap keabadian surga atau bahkan tahap keabadian emas. Mereka tidak dapat menahan bencana yang begitu mengerikan. Selain itu, Ying Zheng Xuan telah memberitahu Ningki bahwa alam rahasia abadi kuno dijaga oleh banyak Sekte di Ying Zhu. 3000 tahun yang lalu, Sekte Suanjian bertanggung jawab, dan sekarang, Sekte Awan Angin bertanggung jawab. 2334 Saudara muda Ning, tanah mistik abadi kuno telah ada sejak lama. Ketika tempat ini pertama kali ditemukan, para leluhur dari Sekte-Sekte besar semuanya telah memasukinya dan menggali banyak harta karun kuno. Akibatnya, segala macam pertempuran sering terjadi. Terjadi di dalam. Anda seharusnya bisa membayangkan kekuatan dari para leluhur itu. Tanah mistik abadi kuno awalnya diciptakan selama perang besar antara dewa dan iblis di zaman kuno. Jejak semacam teknik abadi berasal dari rahasia abadi tanah. Ini seperti bagaimana kita dengan santai membuat lubang di tanah. Tanah mistik abadi kuno adalah keberadaan yang serupa. Setelah bertahun-tahun dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, sudah ada risiko kehancurannya. Namun, demi pil kuno dan harta abadi kuno di dalamnya, para leluhur dari berbagai sekte mengubah permusuhan menjadi persahabatan dan bergabung untuk membentuk formasi. Untuk memperkuatnya. Tapi sekarang, dewa emas tidak lagi diizinkan masuk. Jika mereka terpengaruh oleh aura tersebut, alam mistik abadi kuno akan runtuh di tempat. Bahkan dewa surgawi tidak lagi bisa masuk. Hanya dewa surgawi tahap awal yang diizinkan masuk. Dewa surgawi tingkat menengah tidak diperbolehkan masuk. Ying Zheng Xuan menularkan. Selain kita, para penggarap keliling tidak bisa masuk. Ningki mengamati area tersebut dan menyadari bahwa ada banyak pembudidaya nakal di sekitarnya. Mereka melihat para murid sekte yang masuk dan keluar dari alam rahasia abadi kuno dengan mata iri. Setiap kali seorang murid keluar dari alam rahasia abadi kuno, mereka akan berbondong-bondong mendatanginya. Adegan ini mengingatkan Ningki pada masanya di bumi. Suatu ketika, saat sedang melaut, ia melihat para pedagang kecil yang sudah menunggu di dermaga bergegas merampas ikan saat perahu nelayan merapat. Orang-orang ini pada dasarnya dikirim oleh klan budidaya. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki alam rahasia abadi kuno, tetapi mereka menginginkan harta karun di alam rahasia abadi kuno. Mereka menggunakan sumber daya dari dunia luar untuk berdagang dengan para murid sekte. Setiap orang mengambil apa yang mereka butuhkan. Namun seiring berjalannya waktu, ada beberapa pasar lagi di sini. Ying Zheng Xuan tersenyum. Setelah jeda, Ying Zheng Xuan menghitung waktu dengan jarinya. Setiap kali wilayah rahasia abadi kuno dibuka, itu adalah siklus yang berlangsung selama sekitar setengah tahun. Namun setengah tahun di dunia luar sama dengan 30 tahun penuh di dalam. Masih ada satu bulan sebelum siklus berikutnya. Jika waktunya tiba, semua orang di dalam, baik hidup atau mati. Semua yang hidup akan secara otomatis dibersihkan dan dikirim ke pintu masuk. Kita hanya bisa tinggal di sini selama sebulan, jadi ayo jalan-jalan keliling pasar dulu. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang bagus di sana. Alam rahasia abadi kuno memiliki fungsi ini. Bahkan jika kita tidak memperjuangkan harta karun di dalamnya, budidaya saja sudah cukup untuk menarik orang. Ningki tersenyum dan berkata, Namun, dibandingkan dengan tempat pelatihan budidaya terbaiknya, tanah misteri abadi kuno jauh lebih rendah dalam aspek ini. Mengolah, itu tidak mungkin. Tidak ada ki abadi di dalamnya. Kami memiliki persediaan ki abadi yang tak ada habisnya di dunia luar. Bahkan jika kita menghabiskan ki spiritual kita dalam suatu pertempuran, kita dapat pulih setelah beberapa hari bermeditasi. Namun di alam rahasia abadi kuno, jumlah waktu yang kita habiskan untuk bermeditasi ratusan kali lebih banyak daripada di dunia luar. Itu karena tempat ini ratusan kali lebih berbahaya daripada dunia luar. Itulah mengapa sebaiknya kita menghindari pertengkaran dengan orang lain ketika kita berada di dalam. Jika tidak, pada saat kritis, tubuh kita akan kehabisan energi spiritual dan kita akan dengan mudah melewatkan kelahiran harta karun. Ying Zheng Xuan tersenyum. Saat dia berbicara, dia membawa Ning Qi ke pasar. Pasar ini hanya berjarak 30 mil dari pintu masuk alam mistik abadi kuno. Itu tampak seperti kota fana. Namun, mereka yang bisa muncul di pasar ini setidaknya berada pada tahap sintesis bentuk dan sangat sedikit manusia yang bisa dilihat. Di kiri kanan jalan, kios-kios berjejer seperti naga panjang. Pemilik kios memiliki tingkat budidaya yang berbeda-beda, tetapi kebanyakan dari mereka berada pada tahap integrasi tubuh atau tahap akhir manusia abadi. Mereka semua meneriakan dagangan mereka. Artefak abadi kuno tingkat rendah. Artefak abadi kuno bermutu rendah yang baru dibuat, asli dengan harga yang pantas. Hanya 5.000 batu abadi tingkat rendah. Semuanya, datang dan lihatlah jika Anda tertarik. Sekelompok besar orang berkumpul di depan sebuah kios, memindai artefak abadi kuno tingkat rendah dengan kemauan spiritual mereka. Tidak lama kemudian, seseorang mencibir. Ini jelas merupakan artefak abadi biasa, dan kualitasnya buruk. Siapa yang tahu berapa banyak pemiliknya, dan Anda masih berani menyebutnya artefak abadi kuno? Saudaraku, jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti. Sudah berapa tahun saya berada di pasar ini. Pergi bertanya-tanya. Saya membeli artefak abadi kuno tingkat rendah ini dari murid sekte dalam dari sekte angin dan awan. Dia baru saja keluar dari alam rahasia abadi kuno, dan saya membelinya. Anda sedang berbicara tentang murid sekte dalam dari sekte angin dan awan. Maukah kamu berbohong padaku? Pemilik kios tersipu, kemarahan muncul di matanya. Dengan itu, pria sebelumnya segera tutup mulut. Jika dia melanjutkan, dia pasti akan menyinggung sekte angin dan awan. Mengenai apakah pemilik kios mengatakan yang sebenarnya atau tidak, tidak ada cara untuk menyelidikinya. Orang-orang lainnya memandangnya sambil berpikir sejenak, lalu berbalik untuk pergi. Tapi orang-orang baru akan datang. Bagaimanapun, bahkan artefak abadi yang paling biasa pun adalah sesuatu yang dibutuhkan banyak orang. Ini secara langsung dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Tidak masalah apakah itu artefak abadi kuno tingkat rendah atau bukan. Selama harganya cocok, bisa ditemukan. Tidak ada yang mau membelinya. Pemandangan seperti itu sering terjadi di pasar. Ningki memperhatikan bahwa Ying Zheng Xuan tampaknya tidak tertarik pada artefak abadi. Dia kadang-kadang berhenti di depan kios yang menjual pil abadi kuno. Setiap kali pemilik kios berteriak tentang pil yang dapat memperpanjang umur seseorang, Ying Zheng Xuan akan menjadi orang pertama yang menyampaikannya. Dia akan memverifikasi keaslian pil dan pada saat yang sama melakukan tawar-menawar dengan pemilik kios. Dalam waktu sekitar dua jam, dia membeli beberapa pil yang diklaim dapat memperpanjang umur seseorang beberapa ratus tahun. Dia menghabiskan lebih dari 10 ribu batu abadi tingkat rendah, yang setara dengan dua artefak kuno abadi tingkat rendah. Setelah itu, Ying Zheng Xuan sepertinya telah menggunakan sebagian besar batu abadi miliknya. Bahkan ketika seseorang menjual pil umur panjang, dia hanya melihatnya. Dia bahkan tidak menanyakan harganya. Racun iblis kuno, racun yang tiada taraf untuk menghadapi musuh. Total ada lima botol, dengan harga seribu batu abadi tingkat rendah. Tidak dijual satuan. Saudaraku, aku hanya butuh satu botol. Bagaimana kalau aku membayar 200 batu abadi tingkat rendah? Saya bilang tidak dijual satuan. Bahkan aku pun tidak. Senior, ini bisnis kecil-kecilan. Ini sebenarnya tidak untuk dijual sendirian. Ningki tertarik dengan keributan itu dan berjalan mendekat. Ying Zheng Xuan sedikit terkejut, dia sedikit penasaran. Dengan kekuatan bertarung Ningki, mengapa dia membutuhkan racun setan kuno. Di sekte Xuanjian, tidak ada yang bisa menandinginya jika Dewa Langit tidak muncul. Bahkan seorang jenius seperti Feng Lin Xuanguang, yang memiliki garis keturunan naga leluhur. Mereka semua dikalahkan olehnya. Racun iblis kuno ini. Ningki berjalan ke depan kios dan berbicara perlahan. Pihak lain meliriknya dan melihat bahwa dia hanya berada pada kesempurnaan agung dari tahap keabadian duniawi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak untuk dijual saja. Hanya lima botol. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. 2.335 Ya, Ningki mengangguk ringan. Of, manusia abadi yang sempurna dapat mengeluarkan seribu batu abadi tingkat rendah. Orang-orang lain di depan kios mencibir pada Ningki. Namun, budidaya mereka berada pada tahap keabadian manusia, yang lebih rendah dari Ningki, jadi mereka tidak berani mengatakan apapun. Namun, Earth Immortal tahap awal yang ingin membeli sebotol racun iblis kuno tidak bisa menahan cibiran. Ying Zheng Xuan kebetulan berjalan di belakang Ningki. Ketika dia mendengar ini, dia dengan dingin melirik ke tahap awal Earth Immortal. Ketika pihak lain merasakan tatapan Ying Zheng Xuan, dia mengukurnya. Melihat ada simbol murid dalam sekte Suan Jian di lengan bajunya, matanya menunjukkan sedikit keseriusan. Namun, karena dia sudah berbicara, jika dia berbalik dan pergi sekarang, itu akan sangat memalukan. Apa hubungannya denganmu apakah kita mampu membeli racun iblis kuno atau tidak? Anda hanyalah seorang kultifator keliling. Kesombongan macam apa yang kamu semburkan di sini? Ying Zheng Xuan jelas tidak berniat melepaskan pihak lain. Banyak makhluk abadi di dekatnya menoleh. Ketika pemilik kios melihat ini, dia tersenyum malu-malu dan berkata, tolong berhenti berdebat. Pria baik tidak berkelahi dengan wanita. Meskipun budidayanya tinggi, dia tidak memiliki kepercayaan diri yang besar dalam menghadapi murid sekte dalam dari sekte Suan Jian. Alam rahasia abadi kuno adalah tempat yang dikendalikan oleh berbagai sekte, dan murid sekte yang berjalan di sini terkadang bahkan lebih banyak daripada para pembudidaya nakal. Terkadang, murid sekte tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri. Sebaliknya, hal itu mungkin menarik pihak lain untuk mengeroyok mereka. Ying Zheng Xuan maju selangkah, tapi Ning Qi meraih lengannya dengan lembut. Kakak senior, lupakan saja. Dia hanya seekor semut dengan mulut murahan. Ning Qi tersenyum tipis. Sosok Tian Feng yijian berhenti sebentar dan matanya dipenuhi amarah. Dia hanya takut pada Ying Zheng Xuan, tapi hanya seorang Great Circle Worldly Immortal yang berani memanggilnya semut rendahan. Pedang Tian Feng berbalik dan melirik Ning Qi dengan dingin, seolah dia akan mengingat penampilan Ning Qi di dalam hatinya. Lalu, dia segera pergi. Adik laki-laki, kamu ingin membeli racun iblis kuno ini. Sepertinya itu tidak banyak berpengaruh padamu. Ying Zheng Xuan ragu-ragu sejenak. Ketika pemilik warung mendengarnya, dia buru-buru berkata, bagaimana tidak ada gunanya. Saudaraku, kultifasimu seharusnya berada di lingkaran besar tahap keabadian manusia, bukan? Dengan racun iblis kuno ini, bahkan earth immortal awal pun bisa terbunuh jika dia tidak siap menghadapinya. Bahkan jika dia tidak memiliki kesempatan seperti itu, jika dia menghadapi earth immortal tahap awal, racun iblis kuno akan berakibat fatal. Paling tidak, dia bisa membuat pihak lain menjadi bingung untuk jangka waktu tertentu. Periode waktu ini adalah waktu untuk melarikan diri. Selama kamu menggunakan racun iblis kuno, siapa yang cocok untukmu? Dela di dekatnya mengangguk setuju dengan kata-kata pemilik kios. Namun, tidak ada yang berniat membeli lima botol racun setan kuno sekaligus. Bagaimanapun juga, racun iblis kuno dapat dikonsumsi. Setelah digunakan, itu akan hilang. Lebih baik menyimpan beberapa batu abadi untuk membeli senjata surgawi tingkat rendah. Namun, jika itu hanya digunakan untuk melawan pembudidaya dengan level yang sama, artefak abadi tingkat rendah dapat digunakan selama puluhan ribu tahun. Ying Zheng Xuan memandang pemilik kios dengan mengejek. Pihak lain tidak tahu siapa yang dia hadapi. Belum lagi level yang sama, bahkan jika dia berada di lingkaran besar tahap abadi bumi, Ningki akan mampu menekannya. Dengan cara ini, racun iblis kuno hanya dapat digunakan pada dewa surga. Namun, bahkan tahap heaven immortal awal yang paling lemah pun tidak dapat diakali seperti ini. Kematian paling tidak akan sedikit menyusahkan. Dengan cara ini, tidak ada gunanya bagi Ningki. Aku ingin kelima botol itu. Tukarkan dengan pil roh bumi. Ningki berkata dengan ringan. Pil roh bumi. Para dewa di dekatnya yang sedang menonton pertunjukan memandang Ningki dengan heran. Anak ini hanya berada di lingkaran besar tahap keabadian manusia, dan dia sudah memiliki pil roh bumi. Oh, lihat betapa tampannya dia. Dia tidak mungkin hidup dari seorang wanita, kan? Para murid sekte dalam dari sekte Suanjian juga dapat menerima beberapa pil roh bumi dalam setahun. Jika mereka menggunakannya dengan hemat, mereka masih dapat menghemat cukup banyak. Cara mereka memandang Ying Zheng Xuan berangsur-angsur menjadi sedikit aneh, seolah-olah mereka sedang menebak-nebak hubungan antara Ningki dan Ying Zheng Xuan. Pil roh bumi. Sedikit keterkejutan melintas di mata pemilik kios, tapi dia segera menutupinya. Kemudian, dia berkata dengan susah payah, awalnya saya berencana menjual batu abadi tingkat rendah. Jika Anda ingin menggunakan pil roh bumi untuk menukarnya, saya khawatir Anda harus menambahkan sedikit ke harga aslinya. Kakak senior, ayo pergi. Ningki tersenyum pada Ying Zheng Xuan. Ying Zheng Xuan menganggup dan berbalik untuk pergi bersama Ningki. Melihat hal tersebut, pemilik warung langsung menjadi cemas. Baru setelah Ningki berjalan sepuluh langkah, dia akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengirimkan transmisi suara. Saudaraku, kembalilah, mari kita bahas ini lagi. Kamu harus memberitahuku berapa kelas pil roh bumimu, kan? Hanya dengan begitu saya akan tahu berapa banyak pil roh bumi yang harus saya tukarkan. Kelas atas tingkat kedua. Ningki berhenti dan menoleh untuk melihat pemilik kios. Tingkat kedua, kelas atas. Mata pemilik kios dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, dia telah berbisnis di sini selama bertahun-tahun dan dia telah melihat banyak hal. Ada manusia abadi yang mengambil barang yang tidak sesuai dengan statusnya. Mengenai asal-usul barang-barang ini, tidak ada seorang pun di pasar yang menanyakannya. Jika itu benar-benar kelas atas tingkat kedua, maka aku akan menukar lima botol racun iblis kuno ini dengan lima pil roh bumi. Bagaimana dengan itu? Pemilik kios mengirimkan transmisi suara. Tiga pil. Apa? Tiga pil. Itu terlalu rendah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Hai, saudaraku, jangan pergi. Mari kita bahas ini lagi. Bagaimana kalau empat, melihat Ningki pergi dengan tegas, pria itu tiba-tiba menjadi cemas. Meskipun pil roh bumi bukanlah pil langka, setidaknya itu adalah pil tahap kedua. Itu bisa digunakan oleh Earth Immortal, dan itu adalah pil kelas atas tahap kedua. Bahkan lebih jarang lagi di pasaran. Jika beruntung, dia mungkin bisa menjualnya. Tiga ratus hingga empat ratus batu abadi tingkat rendah. Apa? Satu lebih sedikit dari yang sebelumnya. Saudaraku, bukan itu caramu menawar. Saudaraku, bukan itu caramu menawar. Hei, 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 tunggu. Bagus. Kesepakatan. Dua pil itu. Tapi itu pasti pil roh bumi kelas atas tingkat kedua. Kalau tidak, saya tidak akan berdagang. Bibir Ningki membentuk senyuman dan dia kembali menghadap pemilik kios. Melihat ini, Ying Zheng Xuan tahu bahwa Ningki dan pemilik kios telah mencapai kesepakatan. Pil roh bumi. Kata pemilik warung dengan marah. Ningki segera berbalik. Saudaraku, mengapa kamu tidak menunjukkan kepadaku pil roh bumi? Pemilik warung buru-buru berbicara dengan nada ramah. Ningki tersenyum. Kesabaran adalah kunci dalam berbisnis. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pil roh bumi kelas atas tingkat kedua dan melemparkannya ke pemilik kios. Ya, ya, ya. Pemilik warung tersenyum meminta maaf, namun ia mengumpat dalam hatinya. Ketika dia melihat pil roh bumi, matanya bersinar dan dia segera menyimpannya. Bau apa itu? Sepertinya pil roh bumi, sangat kental. Orang-orang di dekatnya mengernyitkan hidung, mencoba mencari sumber baunya. 2.336. Ambil. Ningki menggunakan kehendak ilahi untuk memastikan bahwa kelima botol itu berisiki iblis. Kemudian, dia melemparkan pil spiritual bumi tahap 2 ke pemilik kios. Pemilik kios menangkapnya dan segera menyimpannya di cincin interspatial miliknya. Sayangnya, langkahnya masih terlalu lambat. Beberapa dewa di dekatnya yang sedang mencari sumber pil spiritual bumi segera mengelilinginya. Itu adalah pil spiritual bumi. Kelas berapa itu? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Tidak ada yang bisa dilihat. Minggir. Aku akan tutup. Kalau mau lihat, cari orang itu. Eh, kenapa dia menghilang begitu cepat? Saudaraku, aku sudah membeli cukup banyak barang darimu. Jangan pelit. Pil spiritual bumi tadi pasti bermutu sangat tinggi. Bukan. Keluarkan dan biarkan semua orang melihatnya. Anda bisa menjualnya dengan harga tinggi. Anak ini sebenarnya memiliki pil spiritual bumi tahap 2. Sky Winsworth, yang diam-diam mengamati Ningki dari sudut, menentukan kualitas pil spiritual bumi saat dia melihatnya. Manusia abadi terbiasa meminum pil giok spiritual, sedangkan dewa bumi terbiasa meminum pil spiritual bumi. Untuk earth immortal nakal seperti Sky Winsworth, Selain berkultivasi dalam pengasingan, dia menghabiskan sisa waktunya memikirkan cara mendapatkan lebih banyak pil spiritual bumi. Dia datang ke alam mistik abadi kuno untuk mencoba peruntungannya. Melihat bahwa seorang Great Circle Worldly Immortal yang lemah benar-benar mengeluarkan dua pil spiritual bumi tingkat 2, jantung Sky Winsworth mulai berdebar kencang. Meskipun gadis itu adalah murid dalam dari sekte Suanjian, tingkat kultivasinya mirip dengan milikku. Selama aku melakukan ini secara diam-diam, tidak ada yang akan menyadarinya. Memikirkan hal ini, Sky Winsworth mencibir dan mengejar Ningki dan Ying Zheng Suan. Dia mengikuti mereka berdua dari jauh, mencari kesempatan untuk menyerang. Adik laki-laki, bagaimana rencanamu menggunakan racun iblis kuno? Ying Zheng Suan sangat penasaran. Namun, begitu dia menyelesaikan kalimatnya, Ningki mengeluarkan salah satu botol, membukanya, dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Tidak ada satupun jejak demonik Ki yang bocor, dan Ningki menelan semuanya. Ying Zheng Suan tercengang. Kemudian, dia melihat Ningki meminum sisa empat botol racun iblis kuno. Ini, meskipun Ying Zheng Suan telah melihat Ningki menelan racun iblis kuno yang dilepaskan Yuan Long selama turnamen sekte, dia mengira Ningki telah menggunakan metode khusus yang tidak dia ketahui untuk menetralisir racun iblis kuno. Sekarang dia melihat Ningki menelan racun iblis kuno yang semua orang coba hindari, dia terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Sendawa. Ningki bersendawa dan tersenyum puas. Meskipun jumlah devil ki dalam lima botol ini tidak banyak, dan tidak akan banyak berpengaruh pada tubuhnya jika dia menggunakannya untuk memurnikannya, itu membuat tubuhnya, yang sudah lama tidak menyerap devil ki, menjadi seperti gurun setelah hujan, dan semua selnya menjadi aktif. Kakak senior, racun iblis kuno dapat digunakan dengan teknik kultifasiku untuk meningkatkan kekuatanku. Efeknya mirip dengan pil roh bumi. Ningki tertawa. Ada teknik seperti itu di dunia ini. Mungkinkah junior brother Ning mengembangkan semacam teknik racun yang menggunakan racun untuk memurnikan tubuhnya? Ying Zheng Xuan sedikit terkejut. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa tebakannya benar. Hanya teknik budidaya tidak konvensional semacam ini yang memungkinkan manusia abadi yang sempurna memiliki kekuatan untuk menyaingi keluarga kerajaan Phoenix Kirin, bukan? Mata Ying Zheng Xuan menunjukkan sedikit kekhawatiran. Saudara muda Ning, teknik kultifasimu sedikit. Sebelumnya, aku tidak mempertimbangkan identitasmu, jadi aku tidak bisa menggunakan poin kontribusiku untuk menukar teknik kultifasi di aula misi. Ketika kita kembali ke sekte Suan Jian, aku-aku akan membawamu untuk ditukar dengan satu set teknik budidaya peringkat 3 sekte Suan Jian. Ningki ingin menjelaskan, tapi kemudian dia berpikir jika dia menjelaskan, Ying Zheng Xuan mungkin akan memiliki keraguan satu demi satu, jadi dia tetap diam. Di sebuah restoran kecil. Pedang angin langit, apakah yang kamu katakan itu benar? Anak itu benar-benar memiliki pil roh bumi peringkat 2. Seorang pria kekar dengan wajah penuh janggut memandang pedang angin langit dengan dingin. Pada saat yang sama, dia memandang Ningki, yang tidak jauh, dengan sedikit kecurigaan di matanya. Saat ini, Ningki dan Ying Zheng Xuan sedang berjalan-jalan di jalanan. Di kedua sisi pria kekar itu duduk dua dewa. Budidaya mereka mirip dengan pedang angin langit, namun pria kekar itu tampaknya sedikit lebih kuat. Saudara Pan, jika bukan karena saya tidak dapat menemukan kesempatan untuk bergerak selama periode waktu ini, saya akan memakan semuanya sendiri. Jika Anda tidak mempercayai saya, baiklah, saya aku akan pergi sendiri. Sword of Sky Wind mencibir dan pura-pura pergi. Saudara Tian Feng, jangan gelisah, saya hanya ingin memastikannya, Anda juga tahu, gadis itu tampaknya adalah murid sekte dalam dari sekte Suanjian, yang di sampingnya tidak masalah, melihat pakaiannya, dia harus jadilah murid sekte Suanjian, karena dia terlahir tampan, gadis itu membawanya. Kita harus merencanakan bagaimana memancing wanita itu pergi dan hanya menyerang anak itu. Pan Long tersenyum dan mengirimkan transmisi suara. Sword of Sky Wind telah mengatakan bahwa dia mencurigai Ning Ki adalah gigolo Ying Seng Suan. Pan Long juga punya ide yang sudah terbentuk sebelumnya. Terlebih lagi, seorang murid penyapu berjalan bersama dengan murid batiniah, seorang pria dan seorang wanita. Jika itu orang lain, mereka akan berpikiran sama. Sederhana saja. Kakak Pan, kedua bersaudara ini bisa melakukannya. Temukan saja alasan untuk memancingnya pergi. Pedang angin langit terkekeh. Segera, siklus berikutnya dari alam mistik abadi kuno akan dimulai. Keduanya mungkin ingin menunggu siklus dimulai sebelum memasuki alam mistik. Pada saat itu, Anda dan saya tidak akan bisa masuk dan hanya bisa menonton bebek masak terbang. Jangan ragu lagi. Baiklah. Pan Long berpikir sejenak dan mengangguk. Kemudian, dia mengirimkan transmisi suara kedua Dewa Bumi di sampingnya dan keduanya meninggalkan restoran. Ayo pergi. Pan Long tersenyum dan berdiri. Hem. Ying Seng Suan berdiri di depan sebuah kios bersama Ning Ki, mengukur pil yang telah dikeluarkan oleh pemilik kios. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di belakangnya. Dia menghindar tanpa sadar, hanya untuk melihat sinar Ki Abadi melewati tubuhnya. Meski menghindari bagian vitalnya, hal itu tetap menyebabkan Ying Seng Suan sedikit menderita. Cedera kecil. Ying Seng Suan menolet tanpa sadar, hanya untuk melihat dua sosok mencoba melarikan diri. Dia segera mengejar mereka, sementara Ning Ki berdiri di tempatnya, mengamati pemandangan itu sambil berpikir. Nak, kekasihmu sudah terpikat oleh kami. Kamu harus ikut dengan kami. Pan Long dan pedang angin langit muncul di samping Ning Ki, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Sword of Sky Wind tertawa sinis, sedikit rasa bangga di matanya. Selain menginginkan pilroh bumi Ning Ki, dia juga ingin memberi pelajaran pada Ning Ki. Bagaimanapun, Ning Ki memanggilnya semut dengan mulut murahan. Dia harus membalas dendam untuk itu. 2337 Pedang Tian Feng dan Pan Long membawa Ning Ki ke sudut kota yang terpencil. Beberapa dewa lewat, tetapi ketika mereka melihat pedang Tian Feng dan Pan Long adalah dewa bumi, mereka tidak ingin usil. Nak, kamu tidak mengira hari ini akan tiba ketika kamu memarahiku. Kan. Pedang Tian Feng memandang Ning Ki dengan senyum tipis. Tian Feng, jangan bicara omong kosong dengannya. Pan Long melirik Tian Feng dan tersenyum pada Ning Ki. Adikku, ku dengar kau punya pil spiritual bumi. Ya, Ning Ki mengangguk. Mata Pan Long berbinar. Berapa banyak? Masih ada sekitar 10 ribu lagi. Kata Ning Ki. Hai. Pedang Tian Feng dan Pan Long tersentak dan memandang Ning Ki dengan tidak percaya. 10 ribu pil spiritual bumi. Bagaimana mungkin? Jangankan manusia abadi, bahkan dewa bumi pun tidak akan mampu menyimpan begitu banyak pil roh bumi. Mungkin hanya surga abadi yang memiliki kekayaan sebesar itu. Lagi pula, pada tahap itu, mereka tidak perlu bergantung pada pil roh bumi untuk budidaya mereka. Yang mereka butuhkan adalah pil tingkat 3 jenis lainnya. Adik, kamu tidak berbohong padaku, kan? Pan Long mencoba menahan kegembiraannya dan memasang ekspresi lembut, tapi fitur wajahnya berubah menjadi satu. Nafas pedang langit angin menjadi lebih berat. Matanya dipenuhi keserakahan saat dia menatap Ning Ki. Tidak. Ning Ki tersenyum dan membalikkan telapak tangannya. 8 pil spiritual bumi kelas 2 muncul di tangannya. Sudutnya dipenuhi aroma pil spiritual bumi. Pan Long dan Pan Long sangat gembira. Namun, mereka dengan cepat bereaksi dan mengambil pil roh bumi dari tangan Ning Ki. Budidaya tahap surgawi duniawi mereka tidak terkalahkan di alun-alun kota. Jika para kultifator yang lebih kuat itu menemukan pil spiritual bumi level 2 ini, mereka pasti akan merebutnya. Apalagi, keluarkan semuanya. Aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Pedang Tian Feng meraih leher Ning Ki dan menyeringai. Bau apa itu? Baunya enak sekali. Pil spiritual bumi. Saya pikir itu datang dari sini. Beberapa manusia abadi melihat sekeliling. Pan Long mengomel, tersesat. Manusia abadi terkejut dan segera meninggalkan tempat itu. Mereka mengenali Pan Long dan mengetahui jenis bisnis apa yang biasa dilakukan Pan Long dan saudara-saudaranya. Bagaimana mereka berani memprovokasi dia? Seseorang sedang memperhatikan tempat ini. Cepatlah. Ekspresi Pan Long berubah serius. Berat, kenapa kamu tidak mengeluarkan pil roh bumi? Sword of Sky Wind secara bertahap meningkatkan kekuatan telapak tangannya. Namun, dia tidak melihat wajah Ning Ki yang memerah. Sebaliknya, Ning Ki tampak tenang dan tenang, sama sekali mengabaikan kekuatan di telapak tangannya. Orang yang memikat kakak seniorku adalah orang-orangmu, kan? Ning Ki tersenyum tipis. Pan Long sedikit mengernyit. Benar, mereka adalah saudara-saudaraku. Mereka telah menghentikan kakak seniormu itu. Kamu ingin menunggu dia kembali dan menyelamatkanmu? Itu tidak mungkin. Bahkan jika dia kembali, apakah dia akan menjadi tandingan kita? Adik kecil, izinkan saya menyarankan Anda untuk menyerahkan pil roh bumi, karena Anda adalah murid sekte Suan Jian. Pergilah, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Ketika Pan Long mengatakan ini, ada jejak niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan di kedalaman matanya. Jangan membunuh, itu tidak mungkin. Meskipun dia tidak berani mengambil tindakan melawan murid sekte dalam dari sekte Suan Jian, dia pasti akan memilih untuk membunuh murid penyapu belaka. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari masalah di masa depan. Sekte Suan Jian tidak akan mempermasalahkan kematian seorang murid besar. Inilah alasan mengapa Pan Long setuju untuk membantu pedang angin langit. Kamu pikir kamu sedang memancing harimau menjauh dari gunung, tetapi apakah kamu yakin bahwa kamu benar-benar telah memancing harimau yang sebenarnya pergi? Ning Ki tersenyum. Kehendak spiritualnya menyebar seperti air yang mengalir. Dia telah melihat bahwa Ying Zheng Xuan telah menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan bergegas kembali ke tempat dia datang. Hmm. Pan Long dan pedang angin langit saling berpandangan. Keduanya berhati-hati dan teliti, lagi pula mereka sering berbisnis tanpa modal. Saat ini, mereka juga menyadari bahwa sikap Ning Ki tidak benar. Lingkaran besar tahap keabadian manusia, menghadapi dua dari mereka, salah satunya berada di puncak tahap awal tahap keabadian bumi, sebenarnya tidak takut sama sekali. Bunuh dia dulu. Pan Long dengan tegas mengirimkan transmisi suara. Sword of Sky Wind menganggup dan melirik cincin abadi kuno di jari Ning Ki. Dia mengira ini adalah cincin spasial Ning Ki. Dia berpikir bahwa membunuh Ning Ki dan mengambil cincin alam semesta ini hanya akan memakan waktu lebih lama. Energi roh abadi yang sangat agung muncul di telapak tangan pedang angin langit dan melonjak ke dalam tubuh Ning Ki. Kemudian, Sword of Sky Wind dengan percaya diri melepaskan telapak tangannya. Di matanya, Ning Ki sudah mati. Melihat ini, Pan Long mengulurkan tangan untuk mengambil cincin abadi kuno. Pada akhirnya, pemandangan yang dia bayangkan tidak seperti yang dia bayangkan. Cincin abadi kuno masih ada di jari Ning Ki, tidak bergerak sama sekali. Saat berikutnya, Pan Long tiba-tiba menyadari bahwa Ning Ki telah bergerak, dan dalam sekejap mata, dia muncul di depannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pedang angin langit terkejut. Ning Ki seharusnya sudah mati. Anda. Mata Pan Long menunjukkan sedikit keterkejutan. Saat dia hendak bergerak, telapak tangan Ning Ki sudah mendarat di atas kepalanya. Ledakan. Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan tubuh fisik Pan Long. Bahkan jiwa ilahinya pun tidak luput. Jiwa ilahi dan jiwa ilahinya hancur. Siapa kamu? Nada suara Sword of Sky Wind berubah ketika dia melihat pemandangan ini, dan matanya menunjukkan sedikit ketakutan. Budidaya Pan Long sedikit lebih tinggi darinya, tapi keberadaan seperti itu benar-benar dibunuh oleh satu telapak tangan. Ini jelas bukan kekuatan tempur dari manusia abadi lingkaran besar. Harimau asli. Jadi itu dia. Jadi itu dia. Sword of Sky Wind berubah menjadi seberkas cahaya, tapi sebelum dia bisa terbang lebih dari sepuluh kaki, dia terjebak. Ada sepasang telapak tangan yang agak hangat di lehernya. Terburu-buru untuk pergi. Ning Ki meraih pedang angin langit. Tidak peduli bagaimana pihak lain berjuang, dia tidak bisa menahan kekuatan besar di telapak tangan Ning Ki. Adik Ning, ini. Ying Zheng Xuan akhirnya menemukan jalan keluarnya. Ketika dia melihat pedang angin langit, dia sedikit terkejut. Bukankah ini orang yang sebelumnya bermulut kotor? Sebelum Ning Ki bisa menjawab, pikiran Ying Zheng Xuan berpacu. Dia mengerti apa yang sedang terjadi, dan ekspresinya berubah menjadi jelek. Dia telah ditipu. Dan itu adalah skema tingkat rendah. Jika Ning Ki hanyalah manusia abadi biasa, dia mungkin sudah mati. Memikirkan hal ini, Ying Zheng Xuan menggerakkan pikirannya, dan pedang terbang menembus kepala pedang angin langit, mengubah otaknya menjadi bubur. Tidak, jangan bunuh aku. Sword of Sky Wind belum sepenuhnya mati. Serangan Ying Zheng Xuan tidak sekuat serangan Ning Ki, bahkan bisa mengubah jiwa seseorang menjadi bubuk. Melihat ini, telapak tangan Ning Ki bergetar sedikit, dan ekspresi pedang angin langit membeku. Dia memandang Ning Ki dengan kebencian. Saat berikutnya, tubuhnya menghilang sedikit demi sedikit, dan tak lama kemudian, dia tidak terlihat lagi. Dengan dentang, cincin interspatial jatuh ke tanah. 2338 Wah, kali ini banyak orang yang mati lagi. Apa yang terjadi di alam rahasia abadi kuno? Apakah itu menakutkan? Sekte Awan Angin, Sekte Suanyang, Sekte Persegi, Sekte Kejujuran, Sekte Penghancur Gunung, Sekte Suanjian. Cek-cek, mereka semua adalah murid dari Sekte Besar. Lihatlah luka pada murid Sekte Luar Sekte Awan Angin itu. Bukankah begitu? Sepertinya itu dilakukan oleh Sekte Suanjian. Kesunyian, ini bukan sesuatu yang bisa kita diskusikan. Di pintu masuk wilayah rahasia abadi kuno, siklus berikutnya telah tiba. Semua yang hidup dan mati di wilayah rahasia abadi kuno secara otomatis diangkut ke pintu masuk. Ning Ki melihat sekeliling dan melihat tidak kurang dari seratus mayat. Kebanyakan dari mereka adalah manusia abadi, tetapi ada beberapa dewa bumi. Mereka bukan dari Sekte Suanjian, tapi dari pakaian mereka. Mereka mungkin adalah murid Sekte dalam dari Sekte Penghancur Gunung. Seseorang mengambil mayat kakak laki-lakinya dan adik laki-lakinya dengan marah. Sebelum dia pergi, dia memelototi seseorang. Sebagian besar mayat telah dikumpulkan, tetapi ada beberapa yang tidak diklaim oleh siapapun, jadi murid-murid Sekte Awan Angin mengumpulkannya untuk saat ini. Jika seseorang datang mencarinya di masa depan, mereka masih dapat menemukannya. Mayat-mayat ini tidak mewakili semua orang yang meninggal di alam rahasia abadi kuno. Beberapa makhluk abadi bertarung dengan sengit, dan ketika mereka mati, mereka bahkan tidak meninggalkan mayat utuh. Seperti Panlong dan Sky Winsworth, mereka diubah menjadi abu oleh Ningki. Mereka yang tidak meninggal akan meninggalkan tempat itu atau pergi ke pasar. Beberapa bahkan menunggu di tempat mereka berada, seolah-olah mereka berencana untuk memasuki alam rahasia abadi kuno lagi. Kakak senior, kakak senior, apakah ada yang bagus kali ini? Keluarga Zhang saya akan membeli semuanya. Kakak senior, apakah kamu punya pil kuno? Saya bersedia menukar pil roh diok dan pil roh bumi. Sekelompok besar pembudidaya mengelilingi mereka, ingin menukar beberapa harta unik dari alam rahasia abadi kuno dari murid Sekte yang baru saja meninggalkan alam rahasia abadi kuno. Adik laki-laki, ayo pergi. Ying Zheng Xuan tersenyum. Mem. Ningki mengangguk. Keduanya tiba di pintu masuk tanah mistik abadi kuno. Selain mereka berdua, sudah ada ribuan murid yang berkumpul di pintu masuk tanah mistik abadi kuno. Tampaknya ada aliran murid yang tak ada habisnya yang mengalir dari jauh. Saudara muda Ning, biasanya, hanya satu hingga dua ribu orang yang akan masuk dalam setiap siklus. Kali ini, alam mistik abadi kuno telah menyebabkan keributan, menarik banyak keberadaan, bahkan murid sejati dari berbagai Sekte telah tertarik. Itu hanya sedikit yang merupakan murid sejati Sekte Suanjian kami, Anda mungkin belum pernah melihat mereka sebelumnya, mereka seringkali bukan anggota Sekte tersebut. Di dalam, Ying Zheng Xuan mengirimkan suaranya ke Ningki. Ningki mengikuti pandangannya dan menoleh, hanya untuk melihat lima pria dan wanita muda dengan penampilan berbeda berdiri tanpa ekspresi. Mereka mengenakan jubah murid penerus unik Sekte Suanjian, dan di belakang mereka, ada ratusan murid yang mengenakan jubah Sekte Suanjian, setengahnya adalah murid Sekte luar dan murid Sekte dalam. Beberapa dari mereka baru saja tiba, sementara yang lain sudah berada di alam mistik abadi kuno pada siklus sebelumnya. Tidak semua murid Sekte Suanjian dapat berdiri di belakang murid penerus. Ada juga banyak murid Sekte Suanjian yang berdiri di tengah kerumunan seperti Ningki dan Ying Zheng Xuan. Namun, ketika mereka melihat ke arah lima murid penerus, mata mereka akan menunjukkan sedikit rasa iri. Eh, apakah itu Ying Zheng Xuan dari puncak bulan hilang? His, yang di sampingnya, mungkinkah? Ya, itu dia, aku pernah melihatnya dengan mataku sendiri di kompetisi Sekte ini. Banyak murid Sekte Suanjian memperhatikan Ying Zheng Xuan dan Ningki. Beberapa murid perempuan saling memandang, mengertakan gigi, dan berjalan di depan mereka berdua. Kakak Senior Ying. Mereka pertama-tama membungkuk kepada Ying Zheng Xuan, lalu memandang Ningki dengan rasa ingin tahu dan ketakutan. Kakak Senior Ning. Ketiga murid perempuan Sekte Suanjian ini semuanya memiliki budidaya dewa duniawi yang sempurna, dan mereka mengenakan jubah murid Sekte dalam, bukan murid Sekte luar. Adik Junior Du, adik Junior Murong, adik Junior Siang. Ying Zheng Xuan sedikit terkejut, tapi dia menganggukkan kepalanya. Dia tidak lupa mengirimkan transmisi suara ke Ningki tentang asal-usul ketiga wanita ini. Du Suening berasal dari Puncak Bambu Ungu. Dia adalah murid dari Guru Puncak Puncak Bambu Ungu, Ziyi. Namun, dia tidak terlalu dihargai di Puncak Bambu Ungu. Murong leling sama dengan Du Suening, dia juga murid dari Puncak Bambu Ungu. Meskipun nama keluarganya sama dengan tetua tahap keabadian emas dari Sekte Suanjian, Murong, dia tidak memiliki banyak hubungan dengannya. Yang terakhir adalah murid dari Flying Eagle Peak. Posisi puncak elang terbang di Sekte Suanjian sedikit lebih kuat dibandingkan dengan Puncak Bulan Hilang, namun masih terbatas. Ningki tersenyum dan menganggupkan kepalanya, menyapa mereka. Melihat hal tersebut, ketiga wanita itu menghela nafas lega di dalam hati mereka. Mereka mengira Ningki akan sangat arogan dan meremehkan berbicara dengan mereka. Tapi sekarang, tampaknya Ningki lebih mudah diajak bergaul daripada murid-murid batin itu. Kakak senior Ying, kakak senior Ning, apakah kalian akan pergi ke tempat rahasia abadi kuno? Du Suening bertanya meski mengetahui jawabannya. Murong Leling dan Siang Lan Yu memandang keduanya dengan penuh harap. Ya, Ying Zheng Suanjian menganggup dengan acuh tak acuh. Meskipun dia mengenali mereka bertiga dan pernah berbicara dengan mereka sebelumnya di sekte, dia sibuk mempelajari alkimia saat itu dan dengan sepenuh hati ingin merevitalisasi puncak bulan hilang. Apakah itu murid sekte luar atau murid sekte dalam? Dia jarang berhubungan dengan mereka, dan karena hubungan antara murid sekte Suanjian lainnya, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk pergi ke Ying Zheng Profound. Akibatnya, Ying Zheng Suanjian dianggap sendirian di sekte Suanjian dan tidak punya teman. Kakak senior Ying, kakak senior Ning, kami bertiga telah menerima misi sekte kali ini. Kami akan pergi ke tempat rahasia abadi kuno untuk mencari ramuan roh. Saya ingin tahu apakah kami dapat melakukan perjalanan bersama dengan kakak senior dan kakak senior. Du Suening tampaknya yang paling berani di antara ketiganya. Meskipun dia tahu bahwa sikap Ying Zheng Suan dingin, dia tetap angkat bicara. Ying Zheng Suanjian sedikit terkejut, lalu menatap Ningqi. Pada saat yang sama, tindakan Du Suening dan dua lainnya tampaknya telah memberikan keberanian kepada murid sekte Suanjian lainnya saat mereka berjalan menuju mereka berdua. Di kejauhan, lima murid penerus saling memandang dan tatapan mereka tertuju pada Ying Zheng Suan dan Ningqi. Jejak keraguan muncul di mata mereka. Mereka mengenali Ying Zheng Suan, tapi Ningqi dan yang lainnya belum pernah melihatnya sebelumnya. Dalam benak mereka, Ying Zheng Suan selalu menjadi penjaga tunggal. Tingkat budidayanya rata-rata, dan puncak bulan hilang sedang mengalami penurunan. Murid di sekte pada dasarnya tidak akan memilih untuk berteman dengannya. Tapi dari kelihatannya, Ying Zheng Suan sepertinya memang begitu. Apakah itu sangat populer? Itu orangnya Ningbei Suan. Seseorang mengertakan gigi saat dia melihat ke arah Ningqi. Di belakang lima murid penerus, ada murid Golden Sun Peak, serta murid Dan Peak dan Dari Ver Peak. Awalnya, mereka tidak memperhatikan Ningqi dan Ying Zheng Suan. Hanya ketika murid sekte Suan Jian lainnya berjalan menuju mereka berdua, sekelompok besar murid yang mengenakan jubah sekte Suan Jian secara alami menarik perhatian mereka. Mereka menemukan keberadaan mereka berdua. Pada saat ini, riak muncul di pintu masuk tempat rahasia abadi kuno. 2339 Pergi. Pintu masuk ke alam mistik abadi kuno terbuka lebar. Banyak orang yang menyerbu masuk, seolah masuk lebih dulu akan memberi mereka keuntungan. Ningqi dan Ying Zheng Suan segera mengikuti. Melihat ini, murong leling dan siang lan yu memandang Du Suening. Ayo, kita ikuti mereka. Mata Du Suening bergerak sedikit. Dia segera mengikuti di belakang Ningqi dan dua wanita lainnya. Melihat hal tersebut, dua wanita lainnya pun segera menyusul. Kelompok demi kelompok orang menghilang ke pintu masuk. Saat mereka hendak mencapai pintu masuk, Ying Zheng Suan tiba-tiba meraih lengan kiri Ningqi. Du Suening mengumpulkan keberaniannya dan melangkah maju untuk meraih lengan kanan Ningqi. Murong leling dan siang lan yu meraih Du Suening. Ningqi melirik Du Suening. Ketika Du Suening dan Ningqi saling memandang, ada sedikit ketakutan di mata mereka. Ningqi tersenyum dan berjalan ke pintu masuk alam mistik abadi kuno. Du Suening menghela nafas lega. Dia sangat takut Ningqi akan marah. Saat mereka berlima hendak menghilang ke pintu masuk, Ningqi tiba-tiba merasakan sensasi menusuk di punggungnya. Dia hendak berbalik untuk melihat ketika pemandangan di sekitar mereka berubah. Mereka sekarang berada di hutan yang rimbun. Anda! Ying Zheng Suan memandang Du Suening dan dua lainnya dengan cemberut. Du Suening segera tersenyum lebar dan berkata, Kakak senior Ying, alam mistik abadi kuno terlalu berbahaya akhir-akhir ini. Jangan khawatir, kami bertiga pasti tidak akan menyeretmu ke bawah. Bibir Ying Zheng Suan bergerak sedikit. Saat dia hendak berbicara, suara langkah kaki datang dari dekat. Lima murid penerus Sekte Suan Jian adalah orang pertama yang keluar dari hutan lebat. Ketika mereka melihat Ningqi dan Ying Zheng Suan, mereka menghentikan langkah mereka, seolah-olah mereka sedang menilai mereka dengan tatapan tajam. Di belakang mereka berdiri sekelompok besar murid Sekte Suan Jian. Banyak dari mereka memandang Ningqi dengan senyum dingin di mata mereka. Salam, kakak-kakak senior. Ying Zheng Suan menangkupkan tinjunya tanpa ekspresi. Saudari muda Zheng Suan, mengapa Anda membawa murid besar ke alam rahasia abadi kuno? Saya baru menjauh dari Sekte ini selama beberapa dekade. Uncak tanpa bulan tidak akan menurun sejauh ini, bukan? Salah satu murid langsung tersenyum dan berkata. Dia tampak mirip dengan Pei Yong, dan matanya juga berwarna emas merah. Ningqi melihat sekilas atribut orang ini. Selain nama dan tingkat kultifasinya, tidak ada perbedaan antara dia dan Pei Yong. Dia juga memiliki nama keluarga Pei. Pei Kangel, saudara kandung Pei Yong. Dewa surgawi awal, ku dengar dia memiliki hubungan yang baik dengan Danpik. Suara Ying Zheng Suan terdengar di telinga Ningqi. Lalu, dia tersenyum pada Pei Kangel. Kakak senior Pei, kamu tidak datang ke alam mistik abadi kuno hanya untuk mengobrol dengan kami, kan? He he. Pei Kangel menganggup dengan senyum palsu. Itu benar. Dengan itu, dia mengabaikan Ying Zheng Suan dan tersenyum pada empat murid langsung lainnya. Ayo pergi. Sekelompok besar orang dengan anggun meninggalkan Ningqi dan yang lainnya, dan banyak dari mereka dengan dingin melirik Ningqi ketika mereka melewatinya. Orang-orang ini semua adalah murid Puncak Matahari Emas, Puncak Dan, dan Puncak Sungai Da, dan murid Sekte Suanjian lainnya tidak memiliki banyak permusuhan di mata mereka ketika mereka melihat Ningqi. Ying Zheng Suan menghela nafas lega. Saat dia hendak pergi bersama Ningqi dan yang lainnya, suara Pei Kangel terdengar di belakang mereka. Ning Bei Suan, Kan, ku dengar bahkan kakak muda Heze pun bukan tandinganmu. Pei Kangel memandang Ningqi dengan senyum tipis. Keempat murid langsung di sampingnya juga mengamati Ningqi dengan tatapan penasaran. Beberapa murid dan pik mengungkapkan sedikit rasa bangga di mata mereka. Mereka lah yang baru saja memberitahu Pei Kangel tentang perbuatan Ningqi di Sekte tersebut. Kakak senior Pei tidak akan menimbulkan masalah bagi kakak senior Ning, Kan. Du Suan Ning dan dua gadis lainnya sedikit terkejut saat mereka melihat ke belakang dengan ketakutan. Ningqi berhenti dan menoleh untuk melihat Pei Kangel. Dia tersenyum. Apa yang salah? Kakak senior Pei, masih ada urusan yang harus kita selesaikan, jadi kita pamit dulu. Ying Zheng Suan menangkupkan tangannya dengan ekspresi serius. Dia merasa Pei Kangel sepertinya ingin menimbulkan masalah bagi Ningqi. Jika itu di Sekte Suanjian, dia tidak akan khawatir tentang apa yang akan dilakukan Pei Kangel. Tapi ini adalah alam mistik abadi kuno. Bahkan jika dia tidak membunuh Ningqi karena identitasnya, akan tetap merepotkan jika dia melukai Ningqi. Bukankah anak ini sedikit sombong? Empat murid langsung lainnya saling memandang. Sikap Ningqi saat ini benar-benar berbeda dari para murid penyapu yang takut mati ketika mereka melihatnya. Bahkan para jenius dari Sekte Dalam harus bersikap hormat ketika mereka melihatnya. Omong-omong, status mereka bahkan lebih tinggi daripada para master puncak surgawi abadi. Saudari junior Zen Suan, jangan terburu-buru untuk pergi. Saya mendengar bahwa selain saudara muda Heze, bahkan murid langsung keluarga Kekaisaran Fenglin, Pavilion Guntur Merah, Fenglin Suan Guang, dikalahkan oleh anak ini. Seratus tahun yang lalu, saya bertemu dengan kakak laki-laki Fenglin Suan Guang di negara bagian Fenglin. Dia mengatakan bahwa dia memiliki seorang adik laki-laki yang telah mengaktifkan garis keturunan naga leluhur. Di antara dewa duniawi, hanya sedikit yang bisa menandinginya. Haha, saya tidak menyangka setelah tidak kembali ke Sekte selama beberapa dekade, seorang jenius seperti itu akan muncul di Sekte tersebut. Sebagai murid penyapu, dia mengalahkan Fenglin dan Suan Guang. Benar-benar membuat tanganku gatal. Pei Kangel tersenyum pada Ningki. Bagaimana dengan ini? Untuk mencegah orang lain mengatakan bahwa saya menindas yang lemah, saya akan menekan kultivasi saya ke puncak abadi bumi dan bertarung dengan Anda. Bagaimana? Biarkan saya melihat seberapa kuat Anda untuk mengalahkan Fenglin Suan Guang, seorang jenius dengan garis keturunan naga leluhur. Ayo! Ningki tersenyum tipis. Ying Zheng Suan ingin membujuknya lagi, tapi Ningki mengedipkan mata padanya. Dia segera menutup mulutnya dan mundur bersama Dusue Ning dan dua lainnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ningbei Suan akan kalah hari ini. Hahaha, siapa yang memintanya menjadi begitu sombong? Kakak senior Pei adalah dewa surga awal. Bahkan jika dia menekan budidayanya, seorang erd imortal tidak bisa dibandingkan dengannya. Para murid dari puncak matahari emas, puncak dan, dan puncak daji yang saling bertukar pandang dan memandang Ningki dengan penuh harap. Saudara muda Pei, anak ini tidak beruntung bisa mengalahkan Fenglin Suan Guang. Jangan mempermalukan kami, murid langsung. Empat murid langsung lainnya ragu-ragu dan mencoba membujuknya. Jika Pei Kangel ingin menggunakan kekuatan surga abadi untuk menekan Ningki, mereka tidak akan khawatir sama sekali. Namun, Pei Kangel sengaja ingin menekan kekuatannya ke puncak abadi bumi. Jangan khawatir. Pei Kangel tersenyum. Kemudian, auranya turun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Segera, itu tidak berbeda dengan para pembudidaya puncak abadi bumi. Ningbei Suan, aku akan membiarkanmu melakukan tiga gerakan terlebih dahulu. Pei Kangel memandang Ningki sambil tersenyum dan berkata, Tidak perlu. Ayo bertarung. Ningki berkata dengan lemah. Oh. Mata Pei Kangel berkilat kaget. Lalu, dia menyeringai, Kamu sendiri yang mengatakannya. Karena kamu tidak ingin aku membiarkanmu melakukan tiga gerakan, maka aku akan membiarkanmu melihat teknik pedang sebenarnya dari sekte Suan Jianku. Begitu dia selesai berbicara, pedang abadi muncul dari kehampaan dan melayang di depan Pei Kangel. Keempat murid langsung dan murid sekte Suan Jianku terkejut saat melihat ini. Karena aura pedang abadi ini jauh melebihi artefak abadi tingkat tertinggi. Artefak Dao, Mustahil. 2340. Jadi, Saudara muda Pei menemukan artefak Sudho Dao. Meskipun itu bukan artefak Dao tingkat rendah yang sebenarnya, ada jejak Dao surgawi di dalamnya. Seharusnya ada kekuatan, Dao, di dalamnya. Itu jauh lebih kuat daripada yang tertinggi. Artefak abadi tingkat tinggi. Saudara muda Pei menghilang selama lebih dari 10 tahun dalam beberapa reinkarnasi terakhir. Mungkinkah dia memperoleh artefak Sudho Dao ini di alam rahasia abadi kuno? Itu mungkin. Hehehe, dia bahkan menyembunyikannya dari kita. Karena kemunculan pedang abadi ini, empat murid penerus sekte Suan Jianku lainnya memandang Pei Kangel dengan aneh. Meskipun mereka memiliki posisi tinggi di sekte Suan Jianku, harta ajaib yang mereka bawa masih berupa peralatan abadi kelas atas, dan hanya sedikit orang teratas yang memiliki artefak Dao rendah. Sekarang Pei Kangel, yang berada di level yang sama dengan mereka, telah memperoleh artefak Sudho Dao, mereka merasa itu tidak adil. Kakak senior Pei tidak menggunakan artefak abadi, kan? Apakah itu artefak Dao? Perasaan ini, rasanya aku akan hancur berkeping-keping jika menyentuhnya. Haha, jika itu benar-benar artefak Sudho Dao, Ningbei Suan pasti akan mati. Ini adalah harta ajaib yang hanya dimiliki oleh Dewa Emas dan para jenius terbaik. Sepertinya leluhur pedang hitam kita hanya menggunakan artefak Dao tingkat rendah. Kakak senior, apakah artefak Sudho Dao sekuat itu? Seberapa kuatnya dibandingkan artefak abadi tingkat tertinggi? Bagaimanapun juga, itu bukanlah artefak Dao yang lengkap. Kekuatannya harus dibatasi? Bukan. Kekuatan artefak Dao bergantung pada berapa banyak jejak yang ada. Tidak peduli seberapa lemah artefak Sudho Dao, setidaknya masih ada satu jejak Dao besar. Ini adalah kekuatan yang paling dekat dengan Dao surgawi. Bahkan jika lusinan artefak abadi tingkat tertinggi digabungkan, mereka mungkin tidak lebih kuat. Artefak Sudho Dao. Jadi begitu. Saudara muda Ning, kamu harus berhati-hati. Pedang abadi Pei Kangel tidak biasa. Mungkin ada jejak Dao besar. Itu adalah artefak Sudho Dao. Ying Zheng Xuan segera mengirim pesan ke Ningki. Bahkan jika itu adalah sembilan pedang, Li Changtong, dan yang lainnya, mereka mungkin tidak akan bisa ditekan oleh Ningki jika mereka memiliki artefak Sudho Dao. Belum lagi, budidaya sejati Pei Kangel berada pada tahap awal surga abadi. Meskipun dia menekannya hingga mencapai tahap keabadian bumi yang sempurna, siapa yang bisa yakin bahwa dia tidak akan menggunakannya selama pertempuran. Sarana dari Dewa Surgawi Mata Ningki bergerak sedikit dan tertuju pada pedang abadi di depan Pei Kangel. Dia merasakan aura yang sangat familiar darinya. Bau semacam ini, token dewa abadi juga memilikinya, tetapi aura token dewa abadi jauh lebih kuat dari itu. Ningki pernah curiga bahwa bau ini adalah kekuatan yang tidak dapat dikendalikan oleh orang biasa. Sekarang dia melihat harta karun Sudho Dao ini, Ningki bahkan lebih yakin bahwa itu adalah apa yang disebut besar yang disebutkan Ying Zheng Xuan. Jejak Dao berasal dari kekuatan Dao Surgawi. Sama seperti kekuatan hukum, mereka agak istimewa. Namun, dibandingkan dengan kekuatan hukum, jejak Dao besar jauh lebih kuat. Apakah kamu takut? Mata Pei Kangel menunjukkan senyuman mengejek saat melihat ekspresi serius Ningki. Sesaat kemudian, auranya tiba-tiba berubah. Niat pedang yang sangat tajam melonjak ke arah Ningki seperti gelombang pasang. Di saat yang sama, pedang abadi di depannya juga bergerak. Saat ini, semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Karena pedang abadi memancarkan kekuatan khusus yang berbeda dari Ki abadi. Kekuatan ini sepertinya berada pada level yang sangat tinggi. Sedikit saja sudah cukup untuk membuat semua orang yang hadir, termasuk para murid inti, merasakan hawa dingin di hati dan keringat di dahi mereka. Pada saat ini, Ki abadi di tubuh mereka terintimidasi oleh kekuatan ini, seolah-olah telah kehilangan vitalitasnya. Rasanya seperti manusia rendahan yang tiba-tiba melihat raja suatu negara. Rasanya mereka tidak bisa menolaknya. Dengan harta karun Sudodao ini, kekuatan bertarung kakak muda Pai akan meningkat setidaknya beberapa kali lipat. Aku khawatir tidak ada di antara kita yang bisa menandinginya. Huff, tanah mistik abadi kuno telah berubah. Banyak harta karun abadi kuno telah muncul. Bahkan mungkin ada harta dao di antara mereka. Kita masih memiliki harapan. Itu benar. Beberapa murid sejati saling memandang sebelum memusatkan perhatian mereka pada Ningki. Kudengar tubuh fisik anak ini sangat kuat. Aku ingin tahu apakah dia bisa menahan pedang junior Brotter Pai. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, dia hanya berada di alam manusia abadi yang sempurna. Bagaimana dia bisa lebih kuat dari jejak dao besar? Kecuali dia menjadi dewa surgawi, maka dia mungkin bisa menahannya. Pada saat ini, pedang abadi telah melesat ke depan Ningki. Aura mengerikan di tubuhnya semakin kuat. Jejak dao besar macam apa yang terkandung dalam pedang abadi ini? Aku tidak tahu. Kecuali kakak muda Pai menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin bisa melihat satu atau dua hal. Adik laki-laki Ning. Kakak senior Ning. Ying Zheng Xuan, Du Suen Ning, dan gadis-gadis lainnya khawatir ketika mereka melihat Ningki berdiri di sana dengan linglung, seolah-olah dia terpana oleh kekuatan Pai Kangol. Hahaha, Ning Bei Xuan sangat ketakutan. Beraninya dia bertindak begitu sombong di depan kita. Pada akhirnya, dia masih harus berlutut di depan murid inti. Masalah hari ini harus dilaporkan kembali dan biarkan kakak senior lainnya melihatnya sehingga mereka bisa melampiaskan amarahnya. Seseorang mengeluarkan batu perekaman gambar unik di dunia abadi dan memfilmkan Ningki. Dia ingin membawa adegan Ningki yang ditekan oleh Pai Kangol kembali ke sekte. Pada saat itu, Ningki akhirnya mulai bergerak. Pedang berujung tiga dan bermata dua telah muncul di tangannya pada suatu saat, dan dia dengan kejam menebas pedang abadi. Lelucon yang luar biasa, sepotong sampah yang bahkan bukan senjata abadi ingin melawan senjata sudo daoku. Pai Kangol memindai pedang berujung tiga dan bermata dua itu dengan kemauan spiritualnya dan menemukan bahwa itu adalah senjata yang sangat biasa, mungkin jenis yang digunakan oleh manusia. Tidak hanya tidak memiliki jejak penyempurnaan senjata, tetapi juga tidak memiliki kis spiritual abadi atau pola khusus. Itu adalah senjata biasa, tapi pihak lain benar-benar mengeluarkannya. Menggunakan senjata sudo dao untuk bertarung langsung. Merusak. Sudut mulut Pai Kangol melengkung saat dia berteriak. Dentang. Memang pecah, tapi senjata sudo dao Pai Kangol lah yang pecah. Setelah pedang abadi ditebas oleh pedang berujung tiga dan bermata dua milik Ningki, jejak dao besar di atasnya menghilang, dan aura menakutkan yang mengejutkan semua orang juga menghilang. Kemudian, retakan yang sangat lurus muncul di tubuh pedang terbang itu. Kemudian, di depan semua orang, benda itu berubah menjadi tumpukan pecahan dengan dentang dan jatuh ke tanah. Kilau pada pecahan-pecahan ini telah menghilang, seolah-olah telah menjadi senjata besi biasa, dan tidak ada yang dapat melihat bahwa ada dao sekunder pada pecahan tersebut. Jejak senjata. Of. Pai Kangol memuntahkan setegup darah. Matanya terbuka lebar saat dia melihat tumpukan pecahan di tanah dengan rasa tidak percaya. Senjata sudo dao yang diperolehnya dengan susah payah dihancurkan oleh lawannya begitu saja. Bagaimana ini mungkin? Empat murid inti lainnya juga tercengang. Mereka melihat pedang berujung tiga dan bermata dua di tangan Ningki dan memindainya dengan kehendak ilahi mereka. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa itu hanyalah senjata biasa. Terima kasih.